...pulai ya, rumah tangga mereka nanti akan diberikan kelancaran dalam perjalanannya. Dan, kalau malam hari ini spesial sekali, Hanusa ternyata punya... Kehidupan penyanyi Betran Peto semenjak diangkat menjadi anak asu presenter Ruben Onsu dan Sarwenda menjadi sorotan. Betran Peto atau Onyo, lemuda asli Nusa Tenggara Timur, NTT, yang sejak 4 tahun lalu tinggal di Jakarta itu kini telah SMA. Betran Peto menjelma jadi remaja yang tampan dan memiliki karir cemerlang di dunia entertainment. Itu semua berkat perjuangannya dan dukungan dari Ruben Onsu dan Sarwenda serta doa dari keluarga sedarahnya di NTT sana. Tak melulu memperhatikan karir bermusik Betran Peto namun Sarwenda dan Ruben Onsu juga memikirkan pendidikan sang putra sulung. Selain disekolahkan di sekolahan favorit dan mahal, tak kalah penting Sarwenda juga senantiasa memberikan perhatian khusus lainnya. Perhatian khusus tersebut adalah bekal sekolah yang disiapkan dari rumah. Hal tersebut diketahui dari unggahan Instagram Sarwenda, at Sarwenda29 pada tanggal 2 September tahun 2022. Dilansir banjarmasinpost.co.id dari postingan Instagram tersebut, terpantau Sarwenda mengunggah video saat ia sedang menyiapkan bekal untuk Betran Peto. Sarwenda menamainya dengan sebutan bekal cinta karena spesial dibuat dengan rasa cinta dari seorang ibu untuk anaknya. Bekal cinta untuk anak, emoji hati, terang Sarwenda melalui caption. Bekal tersebut berisi menu makanan berat yang terdiri dari nasi putih, nasi merah dan lauknya. Porsi besar untuk Betran Peto tersebut menue perhatian dari warganet. Mengingat, Betran Peto juga tidak bisa makan tanpa adanya nasi. Pujian-pujian pun menghampiri kolom komentar unggahan Sarwenda itu. Banyak warganet yang mengagumi bentuk perhatian Sarwenda kepada putranya itu. Atmerkmi 05 Bunda terbaik buat putra putrinya sehat dan bahagia selalu bunda yang selalu menginspirasi para ibu-ibu. Yuk simak berita selanjutnya. Sudah beranjak semakin dewasa, Betran Peto buktikan tanggung jawabnya yang kini mulai mampu ikut mengurus keluarga Ruben Onsu dan Sarwenda. Penyanyi yang akrab di Sapa Onyo tersebut bahkan turut menggantikan peran Ruben Onsu dan Sarwenda yang memiliki segudang kesibukan. Kekhawatiran Ruben Onsu dan Sarwenda perihal nasib ketiga buah hatinya kalah tengah menghadapi sakit serius tampaknya kini mulai bisa teratasi. Pasalnya di usia Onyo yang kini sudah menginjak 17 tahun, putra sulung pasangan selebritis tersebut mulai menunjukkan tanda kepeduliannya pada keluarga. Selain dekat dengan kedua adiknya Thalia dan Tania, Onyo juga bisa diandalkan untuk membantu mengurus kedua putri Ruben Onsu. Seperti yang tampak kala Betran Peto menggantikan tugas Ruben Onsu dan Sarwenda mengantarkan adiknya pergi ke sekolah. Dilansir lewat unggahan di akun Instagram sang ayah at Ruben garis bawah Onsu. Jumat, tanggal 2 September tahun 2022, Betran Peto, Ruben Onsu, serta Sarwenda tampak berbagi tugas untuk mengurus Thalia dan Thania yang hendak pergi bersekolah. Setelah Sarwenda sibuk menyiapkan sarapan serta bekal untuk kedua putrinya tersebut, Ruben Onsu bertugas mengantarkan Thalia putri Onsu ke sekolah. Sementara Thania putri Onsu, berangkat ke sekolah dengan diantarkan oleh Betran Peto. Terlihat dari video yang dibagikan, sebelum berangkat ke sekolah Onyo meminta Thania berpamitan dengan Sarwenda dan Ruben Onsu yang tampak sudah mulai bekerja. Kis bunda, hak bunda, sekarang kis ayah pamitan sama ayah, ayo let's go, ucap Onyo. Sambil menggendong sang adik di punggungnya, Betran Peto membawa Thalia ke mobil. Sesampainya di sekolah, pemuda asal Manggare tersebut bahkan ikut turun dari mobil untuk mengantarkan Thania mencuci tangan dan bertemu dengan gurunya terlebih dahulu. Setelah kondisi sang adik dirasa aman, Onyo baru meninggalkan sekolah Thania. Menjadi anak pertama, memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengayomi dan melindungi adik-adiknya. Namun sebagai anak sulung, terdapat sejumlah keuntungan yang tidak dimiliki oleh anak bungsu. Berikut sejumlah fakta anak pertama yang harus Anda ketahui. Amanda Manopo duet bareng Betran Peto di acara RCTI.